Ada orang mengadu pada saya, kenapa? Pak, bulan puasa, istri saya sakit sama saya bawa lari ke rumah sakit. Tau-tau, jalan tertutup untuk apa? Untuk sholat terawih. Di hadapan musholat, ditutup jalan. Dia cari jalan lain, masuk jalan kecil lagi, ditutup lagi. Coba sekarang, ini gimana coba itu? Kan orang punya hak untuk lewat jalan kan? Kenapa jalan ditutup? Dan itu untuk sholat sunnah. Mana ajaran agama yang membolehkan? Hadis Nabi Aja mengatakan, jangan duduk di jalan. Iyakumwaljuluhsafiturukot, gitu kan? Ini jalan malah ditutup. Untuk sholat sunnah. Orang mau lewat, nggak bisa. Coba agama aja yang membolehkan. Yang membolehkan mana coba? Ajaran agama mana coba yang membolehkan seperti itu? Nah, ini perlu diluruskan seperti ini. Jadi, ini gejala-gejala. Kita ini tidak mau mengklarifikasi apa yang kita amalkan. Karena diwariskan dari termut. Sudah seperti yang kita amalkan, sudah jaminan benar itu saja. Nggak pernah diklarifikasi. Ketika ada orang mengklarifikasi, orang mau meluruskan, langsung dihantam. Wah, ini... Nah, begitu. Lampu sekarang dicek, khadisnya mana. Ini... Orang mengadu pada saya. Gara-gara jalan di depan musyarah ditutup untuk sholat terawih. Ya, coba itu. Nah, orang terawih itu nggak wajib. Kok sampe nutup jalan? Orang mau lewat nggak boleh. Menyesal-menyesalkan orang. Ya, itu-itu perlu diluruskan hal-hal seperti itu. Dan ini ada, apa namanya... Ya, dampaknya jauh nanti itu ya.